Intro Karena bapak yang gak punya otak, gak tau diri, gak punya kemampuan Ini adalah sedikit cuplikan percakapan jurutagih hutang pinjaman online kepada debitur Dalam bisnis pinjaman online, jurutagih disebut desk collection Mereka bertugas menagih hutang kepada nasabah melalui telpon Di balik kemudahan yang diberikan oleh aplikasi peminjaman online Tahukah Anda bahwa di belakangnya menyimpan banyak sekali permasalahan Terutama ketika hutang Anda sudah jatuh tempo Tim Delik mewawancarai korban yang sudah menunggak hutangnya di aplikasi peminjaman online Demi menonasi hutang, RH memaksakan diri membuka hutang baru Rupanya jurus ini tidak berhasil menyelesaikan persoalan keuangannya RH, seorang ibu rumah tangga yang mengaku awalnya tertarik dengan kemudahan hutang pada aplikasi pinjaman online Saya awalnya pinjaman online itu kan di SMS-in ke nomor HP saya Dan tiba-tiba ada SMS-nya, bertahun itu dari SMS mana gitu Mereka dapat nomor saya secara tiba-tiba Dan di SMS itu dengan cara mudahnya, cuma syaratnya hanya KTP saja dan langsung cair secara 3 menit Dan memang saya coba untuk melakukan hal tersebut Ternyata benar, hanya KTP dan cuma 3 menit langsung cair Sayangnya pengajuan hutang dengan dana yang diterima tidak sesuai Belum lagi, RH harus memikul beban bunga dan denda yang dinilai sangat memberatkan Tiba-tiba waktu yang paling disakutkan debitur yaitu saat jatuh tempur Namun belum dapat membayar cicilan hutang Saat inilah Desk Collection beraksi dengan menghubungi debitur untuk meminta melunasinya Inilah percakapan Desk Collection dengan RH saat meminta untuk segera membayar hutangnya Ternyata benar-benar mengembangkan pekerjaan saya ya Begitulah gaya bahasa Desk Collection menagi hutang kepada RH Sejumlah rekaman percakapan Desk Collection dengan debitur lain juga kami dapatkan Cara dan gaya bahasanya pun sama Anda ini mau membayar kerangnya kapan saya tanya Sudah kan gue bilang lu datang ke rumah Gak usah bayar Dengar nih dengar Kalau lu gak mau bayar Terus gue datang ke rumah lu Lu mau gak gue tarik pelunasan Gue tanya mau gak Ya udah datang aja Bawel banget ya Sudah datang Tawaran kemudahan pinjaman online juga menggoda EG Lagi-lagi alasan kemudahan mendapatkan pinjaman membuat EG akhirnya terjebak pada pelunasan Dari pengajuan pinjaman 3 juta rupiah Kini EG harus membayar hampir 4 kali lipat dari total bunga dan denda Kita ambil salah satunya ya Dari aplikasi pinjaman Itu kemarin aku ngajuin itu Di situ di aplikasinya itu 3 juta Tapi yang masuk ke rekening kita itu hanya 2 juta 500 gitu Dan itu jangka waktunya sekitaran 14 hari Untuk pengembalian 14 hari Terakhir aku dapat SMS Aku dapat ancaman dan aku dapat WA Itu terakhir udah sampai 11 juta Dalam jangka waktu 3 bulan Karena belum mampu membayar EG harus menerima kenyataan pahit Data pribadinya tersebar ke seluruh kontak pada handphone miliknya Pihak pinjaman online mengirim pesan ke semua kontak yang isinya EG melarikan uang perusahaan Untuk penyebaran data mereka itu nyadap handphone kita Jadi semua kontak-kontak handphone kita itu Sama mereka itu di SMS Di telpon, ikut-ikutan di teror juga gitu kan Padahal selama pinjol itu saya gak pernah mencantumkan nomor keluarga Paling yang saya cantumin untuk kontak darurat itu suami Tapi mereka justru menghubungi di luar dari kontak darurat itu gitu Jurus-jurut agi ini tak mengenal waktu Tekanan yang bertubi-tubi dari Desk Collection Sempat membuatnya berniat untuk mengakhiri hidupnya Sampai saya waktu itu belum sempat cerita dengan atasan saya Saya gak berani Sempat saya bunuh diri waktu itu kan Saya bingung harus apa yang saya lakukan waktu itu Rumah tangga saya berantakan Saya ribut terus dengan suami Ya kan Orang tua pun juga sedih gitu Orang tua saya juga sakit kan Ya itu ya Bikin semuanya hancur Di balik kemudahan yang ditawarkan Aplikasi peminjaman online ternyata memunculkan persoalan baru Selain bunga ada juga denda yang sangat memberatkan Lalu bagaimana aturan besaran bunga dan denda pinjaman online? Terima kasih telah menonton!